Orang-orang telah menyatakan yang beriman kepada Allah tanpa kecuali Jika disampaikan kepadamu, jika dikatakan kepadamu, lapangkan, luaskan Di madlis-madlis ilmu itu Itu bisa berarti tempat, bisa berarti situasi, kelapangan atau share informasi Orang yang bisa melapangkan situasi itu, maka balasannya bukan di madlis Yafsahillahu lakum, kalimat madlisnya dibuang Maka di setiap tempat yang kita rasakan kesulitan, Allah akan lapangkan Yang dimaksud sifat ar-Rahmanir-Rahim adalah zir-Rahman Pemilik semua sifat Rahman Rahman itu puncak, kasih, perhatian dan sayang Puncak, kasih, perhatian dan sayang Yang tanpa batas Kalau dinisbatkan kepada makhluk Makhluk, bukan khalik Kalau dinisbatkan kepada makhluk, maka ada tambahan Puncak, perhatian, kasih dan sayang Yang dengan perhatian itu, ia rela merasakan penderitaan Asal yang disayang itu merasakan kenyamanan Kalau yang dimaksud makhluk Tempat rahmat, itu rahim Perempuan punya rahim dalam perutnya Kenapa dinamakan dengan rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang sangat disayang Dikasihi Dan diberikan perhatian luar biasa Sekalipun yang mengandung itu merasakan sakit untuk itu Tidak apa-apa sakit Yang penting yang dikandung ini merasakan kenikmatannya Silahkan tanyakan pada setiap yang mengandung Saya melihat istri saya saat mengandung Juga mungkin istri-istri anda yang anda perhatikan Atau tanyakan pada ibunda kita yang telah melahirkan kita Saat mengandung, kata Al-Quran Quran surah ke-31 ayat ke-14 Sulitnya luar biasa Biring kanan, susah Kiri, susah Telungkup, mustahil Terlentang, juga sulit Tapi dipertahankan semua itu Untuk apa? Supaya anak yang dikandung ini merasakan nikmat dan sayang Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan Ini cuma hikmah ya Boleh jadi tinjauan lain itu bisa berbeda Ahli hikmah mengatakan Kenapa yang terlahir dari bayi itu Ketika keluar pertama kali Ia adalah tangisan dalam dirinya Karena dia khawatir Tidak mendapatkan kenikmatan yang sama Ketika berada dalam rahim ibundanya Atau ahli hikmah mengatakan demikian Karena itu Kalau ada sifat rahmat Kemudian dinisbatkan kepada makhluk Maka itu puncak kasih Sayang dan perhatian Yang diberikan kepada seseorang Atau satu pihak Dan dengan perhatian itu Ia rela menderita untuk memberikan kenyamanan Pada siapa yang diperhatikan Belas? Makanya ibu kan seperti itu ya Kadang-kadang ngutang dulu Minjam dulu Supaya anaknya lulus kuliah Tapi gak pernah ngasih tahu Kalau itu pinjaman Gak apa-apa dicaci orang Gak apa-apa datangin orang Gak apa-apa ditagi orang Bahkan kadang-kadang diteror Yang penting anaknya gak usah tahu Itulah ibu Makanya kalau sedang kesal pada ibu Coba pikir-pikir dulu Sulitnya ibu waktu diri kita Itu bahasa Qurannya Kata Allah Kami wasiatkan berikan pesan yang tegas Pada setiap anak Untuk berbakti pada kedua orang tuanya Kalau sedang punya masalah dengan orang tua Apalagi dengan ibu Kamu pikir dulu Kok mau marah? Pikir dulu Ibu kanbu itu Ngandung kamu sembilan bulan Itu sulitnya luar biasa Berat Kata Allah itu Jadi kalau mau marah itu Pikir-pikir dulu Saya itu kadang sedih Kadang-kadang itu pengen bertindak Pada anak-anak sekarang itu Yang dengan sentengnya aja Memperlakukan ibu Ada gara-gara uang 10 ribu Ditendang kepala ibu Hanya karena uang 10 ribu Anda bayangkan Ada yang mengeksekusi Ada yang mencacimaki Ini siapa sebetulnya Kata Qur'an Kamu pikir-pikir dulu Ibu kamu itu Sembilan bulan Ngandung di perutnya Kamu dibawa-bawa kemana-mana Wahnan ada wahnan Sulitnya luar biasa Di Qur'an surah ke-46 Ayat ke-15 Disebutkan karha Itu Luar biasa Prat karha itu Perasaan yang tidak mudah Ya Sulit Kalau sekarang gak suka Gak suka itu Kalau kita tuh mual Kalau dalam bahasa orang mengandung Ya isyarat Quran itu ada Orang mengandung itu katanya Ada yang bawa mual Kadang gak enak Itu Qur'an surah ke-46 Ayat ke-15 Bahkan di Qur'an surah ke-7 Ayat 189 Falamma afqalat Afqalat Kata fakal Ya fakal itu Kalau anda ngangkat beban Barbel Ya Angkat beban Ya angkat beban Barbel Anda angkat Kan yang angkat tangan kan Tapi berat beban itu Kesemua tubuh terasa kan Ya ke badan terasa Ke kaki terasa Yang angkat tangan Kenapa yang semicut itu Mulut kemudian wajahnya Bedar Itu bebannya terasa Ya ibu saat mengandung pun Itu diilustrasikan oleh Qur'an Itu menggunakan kata fakal Yang ngandung perutnya Tapi yang sakit Bisa kepalanya Yang sakit Bisa ke kakinya Bisa ke tangannya Dan bahasa Qur'an sederhana Kalau mau marah sama ibu Ingat-ingat dulu ini Sembilan bulan Kamu dibawa kemana-mana Gak pernah kemudian Disimpan dulu Pernah ada seorang Ibu mengandung Mau nyuci Nah ibu mau nyuci dulu Kamu istirahat dulu disini ya Tidak Gak ada Kandung sampai keluar Selesai Nyuci Bawa Nyapu Bawa Beres-beres Bawa Dibawa Pikir dulu kata Qur'an Itu kalau dinisbatkan kepada Makhluk Kalau dinisbatkan kepada Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala Maka sifat Menanggung Penderitaan itu Dihilangkan Karena mesti ada Beda Antara Khaliq Allah Dengan makhluk Itu kaidah Karena itu Sifat rahmat Allah Diberikan tanpa batas Kepada manusia Sampai ia Kembali mau mendekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu perbedaannya Di Allah itu Teman-teman Itu gak ada batasnya Ini saya contohkan ya Pelaku maksiat Gelap Sepekat-pekat Sekitab-kitabnya Dosa melakat pada diri manusia Itu oleh Allah Diberi kesempatan Sampai mau balik Sampai ajalnya tiba Kalau sebelum ajalnya Sampai ke kerongkongan Itu dibentangkan Terus rahmatnya Dengan sifat rahmatnya Terus rahmatnya Terus rahmatnya